God is fighting for us, pushing back to darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, Adam is defeated, and we will shout it out, shout it out. Dan saya percaya bahwa ada sesuatu yang ingin Tuhan katakan kepada kita, sehingga kita bisa laksanakan di dalam kehidupan kita, terutama khususnya hari-hari ini di mana kita melihat begitu banyaknya hal-hal yang unpredictable. Siapa yang bisa sadarin, begitu masuk tahun baru 2020 ternyata banjir. Siapa yang bisa predik Bapak Ibu, enggak ada yang bisa predik. Siapa yang bisa tahu kalau ternyata di tahun 2020 ada wabah virus, enggak ada yang bisa tahu. Tapi justru dengan kepastian, dengan kesadaran bahwa Tuhan adalah Tuhan yang selalu menuntun kita, maka kita bisa terus menjalani kehidupan kita. Amin. Hari ini saya ingin menyampaikan apa yang jadi isi hati Tuhan dan temanya pada pagi hari ini adalah Cukuplah untuk sehari. Boleh sama-sama sebutkan dengan saya, cukuplah untuk sehari. Sekali lagi boleh Bapak Ibu dengan lebih kencang, cukuplah untuk sehari. Yes. Apa maksudnya cukuplah untuk sehari Bapak Ibu? Kalau kita mendengar ada kalimat yang berbicara seperti ini. Segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu untuk menangis. Ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk berduka. Ada waktu untuk bersuka. Ada waktu pertemuan. Ada waktu perjumpaan. Ada waktu perpisahan. Segala sesuatu ada waktunya Bapak Ibu. Kita tidak bisa paksakan kehendak kita atas setiap waktu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita bisa planning, benar. Pak kan bisa planning, saya bisa rencanain ini, 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 ini. Benar bisa Bapak Ibu. Tapi kita tidak bisa paksakan kehendak kita. Karena ada waktunya. Tuhan katakan ada waktunya untuk segala sesuatu. Dan juga ada waktunya untuk setiap permasalahan di dalam kehidupan kita yang Tuhan izinkan hadir dalam kehidupan kita. Amin. Jadi kalau Tuhan bilang, kamu hari ini dapat masalah ini ya. Kita sudah tidak usah pusing Bapak Ibu. Karena memang Tuhan bilang ada waktunya nanti kamu akan keluar dari masalah ini. Kalau kita masih ingin bertumbuh di dalam kehidupan kita, kita masih ingin naik Bapak Ibu. Pasti akan ada selalu masalah. Pasti akan selalu ada kesulitan. Pasti akan ada satu proses Bapak Ibu. Karena yang namanya kita mau naik. Mobil aja kalau di gas yang namanya naik, dia perlu di gas lebih dalam Bapak Ibu. Kalau dia gasnya sama seperti waktu jalan datar, gak naik Bapak Ibu. Mesti gas lebih dalam. Itu masalah buat mobil. Mungkin mobil waktu ditumpangi tujuh orang, dia bilang, gue capek. Karena waktu di gas, udah gak bisa naik Bapak Ibu. Dia bilang, gue capek. Tapi ternyata di gas naik juga tuh ke atas. Mungkin kalau mobilnya bisa ngomong, oh ternyata itu ya, gue mampu juga. Tapi kan dia gak pernah tahu Bapak Ibu kalau gak di gas. Anda dan saya pun gak pernah tahu bahwa ternyata, oh gue bisa. Ternyata saya bisa. Ternyata saya mampu. Kalau kita tidak ada di dalam proses kehidupan. Kita tidak ada di dalam permasalahan-permasalahan yang Tuhan izinkan. Dan hari ini kita mari kita baca sama-sama. Di dalam Matius 6 ayatnya yang ke-34 Bapak Ibu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari esok. Karena hari besok memiliki kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saya ingin kita lihat di dalam kalimat terakhir Bapak Ibu. Di sana dikatakan, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Gak dibilang bahwa kesusahan untuk dua hari, kamu pikirin dalam sehari. Enggak. Gak dibilang kesusahan satu tahun kamu pikirkan dalam sehari. Enggak dibilang juga, kesusahan satu hari kamu pikirkan satu tahun. Enggak Bapak Ibu. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah ada tiga makna Bapak Ibu yang kita akan sama-sama pelajari. Kita sama-sama renungkan dari ayat firman Tuhan yang hari ini kita dengar. Makna yang pertama Bapak Ibu yang kita perlu sadari dengan betul bahwa kesalahan, kesusahan, masalah, pergumulan di masa lalu tidak bisa menghambat kehidupan kita. Apa maksudnya Pak? Kok masalah di zaman yang lalu, masalah di tahun-tahun yang lalu gak bisa menghambat kehidupan saya? Ya karena Tuhan bilang di dalam Alkitab ini. Di dalam ayat ini dikatakan kesusahan sehari cukup untuk sehari. Jadi kemarin ada kesusahan gak Bapak Ibu? Ada. Tapi jangan jadikan kesusahan di masa yang lalu sebagai trauma di dalam kehidupan kita sehingga hari ini saya gak mau jalan. Sehingga hari ini saya gak bisa berubah. Saya bilang, saya pokoknya gak bisa berubah. Kenapa? Saya dulu udah disakitin. Mungkin ada Bapak Ibu yang berkata bahwa saya gak bisa trust orang lagi. Kenapa? Biasanya apa jawabannya Bapak Ibu? Dulu saya udah diboongin. Saya udah gak bisa lagi ngomong sama orang dengan sembarangan. Saya gak bisa lagi cerita tentang kehidupan saya. Gak bisa. Kenapa? Karena dulu saya pernah cerita ternyata diomongin di belakang. Saya gak bisa lagi terbuka sama orang tua saya. Saya gak bisa lagi terbuka sama anak saya. Karena dulu pernah kejadian. Dulu, 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 dulu Bapak Ibu. Akhirnya kita gak bisa maju. Akhirnya kita gak bisa melangkah dengan lebih baik. Karena kita selalu menjadikan masa lalu yang buruk sebagai pijakan kita, sebagai pertimbangan kita untuk kita tidak mengambil langkah yang sama. Lalu kita bilang bahwa, Pak, saya nih udah kesel banget. Kesel sampe diubun-ubun. Istri saya atau suami saya diomongin. Gak bisa terus, Pak. Udahlah, mulai sekarang. Saya gak ngomong lagi. Saya tinggal tulis aja di kertas. Saya tempel di kulkas. Dia mau denger, dia mau enggak. Bodo amat, Pak. Pokoknya saya pergi aja. Saya tinggal tempel. Terus kalau Bapak Ibu tanya, Kenapa, Bu? Kenapa, Pak, begitu? Iya, dari dulu, Pak. Dari dulu. Padahal Tuhan bilang, kesusahan sehari cukup untuk sehari. Kalaupun hari ini kita masih mengalami kesulitan-kesulitan yang sama seperti masa lalu, kita datang kepada Tuhan dan kita cari solusi. Apakah menyelesaikan masalah dengan menempel sebuah kata, perintah, pernyataan di sebuah kulkas kepada pasangan? Menyelesaikan masalah, tapi enggak. Malah membuat semakin dingin. Pasangan kita bilang, ah, gue aja diajak ngomongnya lewat kulkas. Yaudah, gue ajak ngomong juga dia lewat TV atau lemari. Tempel di TV atau lemari. Sebelum keluar, bangun tidur. Gue tempel di depan pintu. Kalau bangun, jangan lupa anak-anak. Bapak Ibu bisa bayangin. Jadi dingin. Itu semua karena masa lalu. Kita memberikan tempat untuk trauma masa lalu di dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak bisa melangkah. Padahal Tuhan bilang apa? Yang masa lalu itu semuanya. Aku memang izinkan. Tapi kamu mesti punya respon yang benar. Kalau kita enggak diizinkan sama Tuhan datang masalah Bapak Ibu. Kita tuh jadi orang yang biasa-biasa aja. Benar enggak? Kita enggak punya satu pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Kita enggak bisa bilang bahwa Tuhan itu baik. Gimana Tuhan baiknya? Bapak Ibu. Minimal, minimal. Saya bilang ini minimal. Ketika ada masalah dalam kehidupan kita entah mungkin hubungan rumah tangga, finansial, pekerjaan, dan sebagainya. Kita masih bisa bilang sama orang-orang di sekitar kita. Tuhan tetap kasih kekuatan buat saya. Saya akan tetap melakukan respon yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Oh itu dahsyat Bapak Ibu. Kalau kita udah bilang ah udahlah males. Ah udahlah gak usah ngomongin. Ngomongin yang lain aja. Ah dia mah gak bisa berubah. Ah itu mah udah gak mungkin. Ah itu gak. Ya udah Bapak Ibu. Bagaimana orang lain mau melihat Tuhan dalam diri kita. Dimana kerjanya Tuhan Bapak Ibu kalau begitu. Saya pun juga mengevaluasi Bapak Ibu. Di tahun 2019 bagaimana kehidupan saya. Mungkin kalau kita juga waktu masuk tahun 2020 kita mengevaluasi apa yang terjadi dengan kehidupan saya. Tahun 2019 saya mengalami ini, mengalami ini, mengalami ini. Ada kesusahan demi kesusahan yang saya alami. Dan mungkin hari ini masih belum ada solusinya. Tapi minimal kita bisa bilang bahwa Tuhan tetap menyertai saya sampai saya ada hari ini. Amin. Buktingnya kalau orang ada yang datang sama saya dia bilang Pak, saya gak tahan sama istri saya. Saya gak tahan sama suami saya. Saya gak tahan sama bos saya. Tetap kerja di situ Bapak Ibu. Tetap tinggalnya sama suami dan istri yang sama. Walaupun saya gak tahu di belakangnya gimana tapi tetap tinggal di tempat yang sama. Artinya ada kekuatan Tuhan. Kenapa kita gak belajar untuk mensyukuri itu? Kenapa yang kita pikirkan hanya yang jelek yang jelek gak bisa pokoknya gak bisa gak bisa gak bisa Bapak Ibu saudara saya teringat dengan Sir Thomas Alva Edison. Kalau dia bilang wah gue udah coba bikin bohlam lampu udah 500 kali. Misalnya ngobrol-ngobrol nih udah ngomong Pak gue udah coba 500 kali gue gak bisa benar gak bisa terus orang di sekolahnya yaudahlah kalau udah 500 kali ya memang mungkin belum waktunya kita punya bohlam-lampu. Bapak Ibu bisa bayangin gak? Hari ini gak ada lampu Bapak Ibu. Gak ada. Kalau dia menjadikan masa lalu kemarin-kemarin yang susah-susah itu bikin-bikin gagal lagi bikin-bikin muap lagi bikin-bikin pecah lagi terus dia bilang ah udahlah masa bodoh biarin aja orang di depan gue aja yang bikin gue gak usah bikin. Bapak Ibu bisa bayangin kita gak akan pernah ketemu lampu atau mungkin ketemu lampu tapi dengan waktu yang lebih lama. Tapi enggak dia bilang justru dengan begitu saya tahu bagaimana cara membuat lampu yang tidak berfungsi selama 500 kali 600 kali 700 kali 800 kali saya tahu nih pokoknya kalau yang begini gak bakal bisa jadi lampu tapi yang begini nih baru bisa jadi minimal dia tahu kegagalannya dimana minimal ketika saya datang misalnya sama istri atau suami atau mungkin sama bos saya saya tahu kalau datang sama beliau ngomongannya gak bisa yang begini kadang-kadang maksud kita benar Bapak Ibu maksud kita tuh baik motivasi kita benar tapi cara ngomongnya salah akhirnya berantem salah maksud terus kita mesti konfirmasi lagi kita mesti ngomong lagi kita mesti bilang Pak maksud saya bukan begitu nak maksud mama maksud papa tuh bukan begitu apalagi ngomong sama anak-anak zaman now kita ngomong sedikit dia udah bilangnya jadi papa gak percaya jadi mama gak percaya lu bukan gak percaya kadang-kadang tapi maksud mama sama papa tuh begini-begini maksud kita baik tapi kadang cara nyampe minimal kita tahu oh ternyata saya gak bisa nyampein begini ke anak usia ini terus kalau kita bilang yaudahlah terserah kamu gak selesai-selesai bapak ibu terus kita cerita sama teman-teman kita susah tuh anak susah memang anak-anak zaman sekarang ya jadi begitu semua ceritanya gak akan ada solusinya hari ini Tuhan ingatkan masalah kesusahan kegagalan di masa lalu tidak boleh dijadikan trauma tidak boleh dijadikan penghambat untuk kita melangkah di masa depan tapi harus kita jadikan apa bapak ibu pelajaran ucapkan syukur-syukur Tuhan terima kasih saya hari ini masih bisa seperti sekarang dan tuntun saya hari ini karena apa bapak ibu karena ada makna yang kedua makna yang kedua mari kita buka lagi ayat Alkitabnya nah ayat yang makna yang kedua bapak ibu dari ayat Matius 6 ayat 34 kalau bapak ibu dan saya kita baca tadi dikatakan disana kesusahan sehari cukuplah untuk sehari yang dimana yang pertama kita harus menyadari bahwa kesusahan masa lalu itu tidak boleh jadi penghambat dan trauma nah yang hari ini kita harus benar-benar ready kita harus benar-benar siap untuk apa kesusahan hari ini hari ini punya ada kesusahan mungkin keluar dari tempat ini anda dikasih pekerjaan pok 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 atau yang kemarin belum selesai hari ini ditumpukin lagi pok 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 kita bilang Tuhan tolong saya Tuhan udah bilang dalam Alkitab kita udah gak usah pusing gak usah kaget kesusahan sehari cukup untuk sehari artinya hari ini ada susah ada kemarin ada susah punya tapi gak boleh dijadikan penghambat hari ini ada susah nah kesusahan hari ini kita harus memandangnya dengan respon yang benar kita harus minta kekuatan Tuhan kita harus minta hikmat dari Tuhan supaya apa supaya jangan salah ambil langkah lagi karena kalau kita salah ambil langkah lagi maka kita akan menjadikan hari ini sebagai sejarah untuk besok dan itu akan terus menumpuk akhirnya kita bilang sampai tahun 2021 pun Bapak Ibu kita gak berubah dari dulu baper sampai sekarang baper menyebabkan masalah di hari ini jadi hubungan sama orangnya gak baik sedikit-sedikit sensi sedikit-sedikit pikirannya itu kayak misalnya maaf Bapak Ibu misalnya dua orang lagi ngobrol-ngobrol kalau saya sensi Bapak Ibu saya baperan orangnya saya akan pikir jangan-jangan ini lagi ngomongin gue jangan-jangan ini lagi ngomongin khutbah gue jangan-jangan ini dia lagi ngejelek-jelekin gue nih loh dia belum tentu ngomong begitu Bapak Ibu tapi di dalam sininya memang udah baper udah kena nah hari ini kalau kita masih ada hal-hal seperti itu kita beresin kita buang supaya apa besok jadi hari yang lebih baik amin gak ada masalah yang sama kayak hari ini gak ada kalau kita sedikit-sedikit suka marah suka perintah ngebosi Bapak Ibu tentulah orang-orang di sekitar kita gak suka gak ada pendekatan personal pokoknya pengennya cuma segala sesuatu itu beres sesuai perintah gak bisa karena kadang-kadang ada orang yang ingin didekati ingin dimengerti jadi mendengar untuk memahami bukan mendengar untuk menghakimi itu beda kalau kita mendengar untuk menghakimi didengar oh lu salah pantusan lu begitu kita belum tahu dia maksudnya kenapa bisa terjadi gitu kita udah bilang lu salah gitu kan gak boleh begitu harusnya begini 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 kita coba selami dia kenapa sih dia bisa begitu kenapa sih kok bisa terjadi dan mengambil keputusan seperti itu kita ini manusia Bapak Ibu bertindak berespon itu ada yang spontan ada yang dipikir dulu tapi kebanyakan natural spontan disakitin dia bisa berespon spontan spontannya bisa apa Bapak Ibu? tergantung kepribadian kita kita bisa responnya avoid mundur gue gak mau ngomong lah udah dah gue gak mau masalah gue gak mau masalah ada yang confront lu maksud lu apa? sampai geblak meja mungkin kan ada yang modelnya cari sekutu lu tau gak dia begini begini cari sekutu dia gak confront itu tapi cari sekutu orang-orang yang lainnya gak suka sama dia banyak macam terus kita bilang lu salah gak boleh begitu lu masalahnya dia gak tau nih nah kita menyadari Bapak Ibu hari ini sadari betul masalah itu selalu terjadi dalam kehidupan kita tapi respon kita yang harus benar dalam menanggapi setiap masalah Tuhan bilang di dalam Yesaya 41 ayat 10 coba kita sama-sama buka janganlah takut sebab aku menyertai engkau janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan setiap kesusahan kita yang kita alami hari ini Tuhan katakan jangan tak jangan takut Bapak Ibu kalau kita melihat atau kita membaca kalimat ini Tuhan bukan bilang kamu tidak bisa takut bukan Tuhan cuma bilang jangan tak takut artinya sangat natural ketika kita takut dalam menghadapi masalah kita khawatir kita cemas kita bimbang cuman Tuhan bilang jangan maksudnya apa tuh jangan jangan lama-lama kalau bisa bisa makanya kitabnya gak ditulis kamu tidak bisa takut sebab aku menyertai engkau enggak Tuhan cuma bilang jangan tak takut kalau ada perasaan takut yang muncul jangan kenapa Tuhan kan kita bisa tanya kan kalau anak kita bilang kalau kamu dipukul sama temen gak usah takut tenang aja dia akan mikir kenapa dad kenapa mom karena mama papa we are being with you saya bersama kamu sama Tuhan juga bilang gitu jangan takut aku serbaik Tuhan aku bingung nih keputusan mana yang harus aku ambil untuk perusahaan untuk anak mungkin juga rencana-rencana yang lain saya bingung Tuhan bilang jangan bimbang jangan bimbang jangan bingung sebab aku ini alamu saya yang provide kamu maksudnya apa tuh Bapak Ibu kok jawabannya sebab aku ini alamu dia lagi mau ngomong bahwa saya yang ciptain semua dunia masa karena kamu urusan kecil begitu kamu bingung sini-sini sama saya saya bisa kasih solusinya maksudnya tuh itu Bapak Ibu penguatannya tuh disana I am God saya yang ciptain kamu juga maka dari itu saya yang juga izinkan masalah terjadi dalam kamu masa kamu gak sadar itu datang-datang sini sama saya gitu Bapak Ibu Tuhan tuh bilangnya dia bilang makanya aku akan teguhkan engkau aku akan tolong aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenang cuman kita gak bisa bilang bahwa wah berarti saya akan cepat dapat solusi nih ya saya akan cepat keluar dari masalah gak bisa begitu Bapak Ibu sesuai proses dan waktunya Tuhan tapi Tuhan janji pasti keluar amin kalau hari ini ada masalah punya respon yang benar datang sama Tuhan dia bilang jangan takut it's okay to be afraid oke gak apa-apa tapi jangan kelamaan karena kenapa kalau kelamaan bimbangnya kelamaan takutnya gak jalan-jalan akhirnya diem terus padahal Tuhan pengen kamu jalan ini satu proses buat kamu biar kamu naik kelas amin kalau Tuhan bisa tolong kita di waktu kemarin hari ini pun Tuhan bisa tolong amin yang ketiga dan yang terakhir Bapak Ibu apa makna yang kita bisa dapat dari Matius 6 ayat 34 karena hari besok memiliki kesusahannya sendiri apa maknanya Bapak Ibu artinya kita tidak perlu kaget ketika besok tiba-tiba tadaa Tuhan bilang masalah ketuk-ketuk pintu di depan kita gue masalah gue masalah gue mau masuk tiba-tiba tiba-tiba besok ketemu masalah siapa yang tahu Bapak Ibu makanya tadi saya di awal udah bilang siapa yang tahu kalau ternyata di tanggal 1 tiba-tiba wah rumah kebanjiran gak ada yang ngomong Bapak Ibu banjir gak bilang bos gue dateng besok ya siap-siap pokoknya bikin parit bikin tumpukan apa namanya tanah pasir gue mau masuk enggak dia gak ngomong gitu Bapak Ibu dia langsung hujan besar langsung masuk siapa Bapak Ibu dari tempat ini yang kemarin kena kebanjiran ada ada pasti ada dari beberapa dari Bapak Ibu gak gampang Bapak Ibu gak gampang gak gampang bisa menerima itu dan gak gampang bersihinnya setelah selesai dari banjir ada salah satu rekan saya bahkan juga keluarga dia kebanjiran di daerah Kedoya sana banjiran sampai segini Bapak Ibu sebelumnya pernah kebanjiran sampai segini bahkan ada yang di salah satu tempat di Jakarta Selatan kenalan saya dia banjir masuk sampai sedada nah orangnya gak ada Bapak Ibu gak ada di Jakarta gak ada di Indonesia kalau saudara saya ada cuman dia pusing gimana ya saya mesti cari apa namanya perahu rakit untuk keluar itu gak diduga-duga ada lagi yang keluar negeri tadi setelah keluar negeri pulang pulangnya dua minggu kemudian Bapak Ibu Bapak Ibu bisa bayangin air dengan segala isinya masuk ke rumah dibekep setelah itu dua minggu kemudian saya percaya tiga hari mungkin empat hari udah surut tapi baunya di dalam Bapak Ibu segala macam bentuk unit Bapak Ibu ada di dalam dan percayalah waktu dia ngomong begini lu mesti percaya sama gue lu pernah cium bau apa yang paling bau ini lebih bau karena dibekep Bapak Ibu bisa bayangin saya bilang oke untung saya gak alamin tapi saya bersyukur kalau kamu juga bisa terima kamu bisa tetap suka cita bersihin gak gampang gak besoknya langsung terjadi virus corona siapa yang bisa sadar Bapak Ibu tiba-tiba terjadi pek 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 ini memang kita mengantisipasi juga masker kita kan kita mesti datang sama Tuhan datang benar-benar sungguh-sungguh sama Tuhan kita tidak perlu kaget kalau ternyata besok kita dapat masalah gak perlu Alkitab sudah berbicara Alkitab sudah kasih tahu hari esok punya kesusahannya sendiri tapi Tuhan bilang apa Bapak Ibu disana jangan khawatir akan hari esok sekali lagi kalimatnya jangan ku khawatir boleh khawatir boleh natural Bapak Ibu Bapak Ibu ketika disini anak kita mungkin atau siapa dari keluarga kita yang tiba-tiba pergi jauh kita cemas kan Bapak Ibu cemas cemas itu natural tapi Tuhan bilang jangan khawatir segala hal yang ada dalam kehidupanmu under my control Tuhan mau ambil bisa ambil Tuhan mau lepasin bisa lepasin kemarin saya baru pulang dari rumah duka Bapak Ibu hari ini juga akan ke rumah duka lagi jadi kokonya papa mertua saya meninggal dan meninggal di usia 55 tahun penyakitnya tidak terdeteksi apa karena memang tidak diotopsi dari kecil Pak Pak ini saya panggilnya Pak Pak karena kokonya papa Pak Pak ini gak punya jiwa jadi waktu dikandung di dalam rahim itu oksigennya kurang jadi begitu lahir dia gak bisa mengekspresikan kesukaannya ketidaksukaannya dia gak bisa pikir dia gak bisa omong jadi apa diam aja lalu apa yang bertumbuh yang bertumbuh hanya jasmani ingat di dalam kehidupan kita itu ada tiga jasmani jiwani rohani jiwani itu kalau Bapak Ibu ingat apa yang saya sampaikan dua bulan lalu jiwani itu bicara soal pikiran dan perasaan nah pikiran dan perasaannya gak bisa dikira-kira cuman apa yang mau saya sampaikan pak-pak dengan kondisi yang seperti itu Tuhan izinkan hidup dalam dunia 55 tahun Bapak Ibu bisa bayangin gak 55 tahun itu bukan waktu yang singkat Bapak Ibu untuk beliau bisa jalanin sampai dua tahun tiga tahun lima tahun aja bukan waktu yang singkat Anda dan saya bahkan kita mungkin melihat orang-orang yang kelihatannya sehat baik kok cepat ya dipanggilnya Bapak Ibu kalau ingat bagaimana ada salah satu berita di Hongkong yang meninggal karena virus corona yang pertama usia 39 tahun Bapak Ibu sehat awalnya tapi memang waktunya sudah selesai di dunia Tuhan ambil tapi yang Bapak Ibu bisa bayangin 55 tahun siapa yang bisa tahu Bapak Ibu kehidupan ini gak ada hanya Tuhan yang tahu Tuhan bisa ambil kesusahan itu gampang Tuhan ambilnya tapi harus sesuai dengan kehendak Tuhan apa yang harus kita miliki respon yang benar jalani hidup ini dengan benar datang kepada Tuhan mungkin hari ini kita bilang sebelum datang ke ibadah maksudnya buat apa datang ke Tuhan belum perlulah kalau datang ke Tuhan sekedar aja sekedar ini kalau misalnya Tuhan bilang besok akan ada masalah Bapak Ibu gak bisa sekedar kita datang sama Tuhan dan kita buduh Tuhan gak bisa cuma sekedar kita perlu setiap hari karena kita gak tahu besok apa masalah yang Tuhan izinkan mungkin saja besok masalah yang Tuhan izinkan kita sudah tidak ada masalah besar masalah besar buat Anda saya dan juga keluarga yang kita tinggalkan seringkali kita berkata bahwa Tuhan aku ingin engkau datang ke dalam dunia ini jemput aku kita bilang gitu tapi dalam hati juga benar gak ya engkau dijemput jangan-jangan saya ditinggal siapkan diri kita siapkan diri kita amin kita gak perlu kita gak perlu khawatir disana dikatakan ada satu kalimat yang saya suka sekali dikatakan bangkit dari masa sulit hiduplah untuk hari ini dan lepaskan diri dari masa lalu untuk menyambut hari esok dengan sukacita amin jadi kadang-kadang kita punya banyak sekali alasan seribu alasan di dalam kehidupan kita untuk kita khawatir buat hari esok kita bilang gak bisa lah minggu depan begini keadaan finansial dunia global begini keadaan rumah begini keadaan ini begini kita punya seribu alasan dan kita memang ngomong dengan logika kenyataan tapi Tuhan punya 10 ribu cara untuk tolong kita yang kita belum tahu tapi yang pasti dia akan tolong kita amin yang pasti sadari bahwa hidup kita ini punya Tuhan Tuhan yang mengizinkan masalah terjadi dalam hidup kita dia juga yang akan memberikan solusi yang penting kita tetap berharap hanya kepada Tuhan lakukan apa yang menjadi bagian kita miliki respon yang benar Tuhan mau kita juga maju tapi kalau kita punya respon yang gak bisa maju punya orang gak bisa kita juga mesti mau jalan tinggal di masa lalu kesusahan masa lalu sudahlah biarkan jangan menghambat kita dan kesusahan hari ini kita tidak perlu kaget karena memang kalau kita lihat Tuhan izinkan dan kita harus senang biasa siap untuk menyambut kesusahan hari esok tapi jangan khawatir kata Tuhan sebab dia yang akan menolong kita amin mari kita tindukan kepala saya ingin ajak kita semua untuk menyanyikan satu pujian ku bersyukur Bapak terima kasih Tuhan ku bersyukur Bapak ku bersyukur Tuhan benar Tuhan ku bersyukur ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan amin amin kau baik yes Lord ku bersyukur ku katakan ku bersyukur ku bersyukur Bapak oh ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku ku bersyukur Tuhan mari bersama-sama sambil bakir berdiri nyatakan kepada Tuhan ku bersyukur Bapak kami tetap ucapkan syukur kami kepadamu Tuhan sebagai Allah yang selalu menyertai memimpin dan menuntun kami amin buat kasih setiamu di dalam hidup benar Tuhan terima kasih kau masih menolong kami terima kasih di atas penyertaan di atas penyertaan-Mu amin ku bersyukur ku bersyukur yes Lord buat kasih setiamu di dalam hidupku ku bersyukur ku bersyukur ku bersyukur ku bersyukur Tuhan ada waktu bersuka ada waktu untuk berduka ada waktu untuk berjumpa bahkan ada waktu untuk berpisah dan bahkan ada waktu-waktu dimana Tuhan izinkan masalah terjadi dalam kehidupan kita tapi yang Tuhan janjikan kepada setiap kita bahwa ia akan memberikan hari esok yang penuh dengan pengharapan kita tidak perlu takut kita tidak perlu bimbang kita tidak bisa khawatir tidak perlu khawatir karena Allah kita adalah Allah yang senantiasa menyertai kita Allah yang selalu menepati janji kita kalau kita berkata Tuhan hari ini tapi masih ada masalah Tuhan ingatkan hari kemarin pun ada masalah tapi aku bisa tolong engkau kalau hari ini punya masalah aku juga akan tolong bahkan dia inginkan kepada kita untuk kita bersiap-siap sebab hari esok pun ada masalah di dalam kehidupan yang terjadi dalam kehidupan kita tapi biarlah hari ini kita datang kepada Tuhan kita minta kekuatan Tuhan kita minta hikmat Tuhan kita minta kemampuan dari Tuhan bahkan kita minta kedamaian Bapak Ibu kalau kita lihat hari-hari ini ada begitu banyak hal ada begitu banyak isu yang terjadi entah mungkin finance entah mungkin juga virus corona kita bisa menjaga diri kita Bapak Ibu tapi segala sesuatu ada di dalam kehendaknya kalau Tuhan katakan kita memang harus meninggal karena corona apa yang bisa kita lakukan kalau Tuhan katakan kita hidup meskipun ada virus corona kita pun juga bersyukur yang paling penting kita datang kepada Tuhan minta perlindungan Tuhan minta hikmat yang daripadanya sebab dia yang empunya kehidupan kita dan dia yang telah merencanakan segala sesuatu Bapak Ibu yang berkata Tuhan ini aku tolong aku kuatkan aku pimpin aku sertai aku kau yang berkata seperti itu taruh tangan kananmu di dada hari ini katakan sama Tuhan aku kuat Tuhan sebab aku punya engkau aku mampu Tuhan sebab aku dituntun engkau dan aku tetap bersuka cita sebab rohmu ada di dalam kehidupan aku Bapak mungkin anak-anakmu di tempat ini belum melihat setiap solusi demi solusi tetapi hambamu percaya rohmu yang kudus akan menyertai akan memberikan hikmat menuntun dan memimpin setiap anak-anakmu bahkan yang sebelum-sebelumnya pernah mengalami kendala masalah ada hal-hal yang begitu menghambat kehidupan anak-anakmu hari ini dicabut di dalam nama Tuhan Yesus biarlah kita boleh melangkah maju menuju kepada kesempurnaan Kristus terima kasih Bapak hambamu selesai berbicara tetapi engkau tidak pernah selesai dengan kami engkau yang menolong kami engkau yang menuntun kami dan engkau yang terus berbicara kepada kami terima kasih Bapak terpujilah namamu di dalam nama anakmu yang tunggal Yesus Kristus kami berdoa ucap syukur dan berterima kasih sama-sama kita katakan amin terima kasih dan saya terima kasih in jesus name terima kasih terima kasih